Intro Hai semuanya, hari ini aku akan memberitahukan cara membuat frame foto dengan bentuk rumah lontik dan menggunakan kardus bekas alat-alat yang digunakan adalah cutter, drawing pen, double tape, dan penggaris pertama-tama kita akan membuat frame depannya dulu kita akan gunakan kardus berukuran 19x19 cm lalu kita akan gambar terlebih dahulu bagian tidak tahu rumah lontik, rumah lontik itu adalah rumah khas dari Kepulauan Riau biasanya rumah lontik ini sering digunakan untuk rumah tinggal, masjid, atau balai kota atau balai adat yang ada di Riau oke, kita akan kita akan bentuk terlebih dahulu bentuknya seperti ini pertama-tama kita akan membuat bagian tengahnya terlebih dahulu jarak antara bawah itu 3 cm kurang lebih kita beri garis oke, untuk jarak pinggirnya kita akan gunakan 2 cm 2 cm 1 cm 1,2 cm 2 cm 2 cm 1 cm 1 cm 2 cm 1 cm selamat menikmati aku akan rapikan bagian pinggirnya terlebih dahulu untuk memudahkan selamat menikmati kita akan gunakan 5 cm seperti ini lalu kita akan menggambarnya selamat menikmati aku akan membuat bagian atasnya dulu pertama-tama kita akan membuat segitiga bagian tengahnya untuk bagian tengahnya seperti ini kalian bisa ambil bagian tengahnya lalu sedikit ke bawah rumah lontek ini identik dengan atapnya yang menjulang ke atas selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu kita bisa potong dengan menggunakan kater rumah lontek itu disebut dengan juga rumah lancang atau rumah pecalang ciri khasnya adalah rumahnya yang menurunkan ke atas dan juga lentik untuk mengkaternya kalian bisa hati-hati dan mengikuti garisnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Oke, bagian atasnya sudah selesai. Sekarang aku akan memotong bagian tengahnya. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya akan menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Oke, sudah jadi Sekarang untuk menempelkannya Kalian bisa menggunakan Double tape Kalian bisa gunakan double tape Untuk menempelkannya Tiga sisi Bagian pinggirnya Pada bagian bawah Dan sisi satunya lagi Seperti ini Lalu kita mulai tempelkan Pada bagian badannya Sudah jadi Kalian legal masukkan Foto dari dalam Nah, dari atas Untuk bagian belakangnya Jika kalian ingin berdirikan Frame-nya Kalian bisa gunakan Kardus bekas Lalu kalian potong Bagian tengahnya Seperti ini Lalu kalian bisa tempel Seperti ini Lalu kalian bisa langsung Mewarnainya Dan menggunakan Cat akrilik Disini aku sudah Mempersiapkan Catnya Aku menggunakan Warna kuning Coklat muda Dan coklat tua Oke, mari kita mulai Tama-tama aku akan Menggunakan Warna coklat terlebih dahulu Untuk warna Kalian bisa sesuaikan Dengan yang kalian inginkan Kalian bisa menggunakan Warna yang terang Atau warna yang gelap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sembari menunggu kering Aku akan menggunakan Warna kuning Untuk mengurni bagian bawahnya Terima kasih telah menonton 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 Oke Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton